Mengawali Kompas Jateng Pagi ini, Saudara, Oknum Dokter yang dilaporkan ke Polda, Jawa Tengah oleh seorang ibu rumah tangga yang merupakan istri temannya yang juga berprofesi sebagai dokter dan tinggal dalam satu rumah kontrakan karena mencampurkan sperma ke dalam makanan, masih menjalani pemeriksaan kejiwaan. Oknum Dokter yang berinisial DP merupakan seorang dokter yang sedang menempuh program pendidikan dokter spesialis di salah satu universitas di kota Sumarang. Kapitum Mas, Polda, Jawa Tengah, Komis Pol M. Iqbal Al-Kudusi menjelaskan berkas perkara kasus tersebut masih dalam tahap kelengkapan. Pelaku juga masih perlu melakukan pemeriksaan kejiwaan dan membutuhkan penanganan medis oleh psikiater dan psikolog. Saat ini yang persakutan sudah ditersanggakan dan sudah diperkas. Pemberkasan sudah PY19, ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki dan yang bersangkutan dalam penanganan dokter kejiwaan di salah satu dokter di kota Semarang. Kasus seorang dokter yang diduga mencampurkan sperma ke dalam makanan ini awalnya dilaporkan oleh kuasa hukum dan pendamping korban bernama Dewi 31 tahun dari LBH LRJ KC HAM Semarang sejak bulan Maret lalu. Kasus sempat ditolak oleh pihak kejaksaan tinggi Jawa Tengah dan dikembalikan ke Polda, Jawa Tengah dengan meminta pihak polisi melakukan pemeriksaan kejiwaan pelaku ke psikiater. Aksi pelaku mulai terungkap pada Oktober 2020 setelah korban curiga tudung saji yang selalu berubah posisi dan akhirnya merekam aksi pelaku yang mencampur sperma ke makanan. Akibat kejadian tersebut korban mengalami trauma berat, gangguan makan hingga harus memulihkan psikologinya usai mengetahui rekaman video tersebut. Terus karena iseng, karena kok sering banget ya tudung sajiku berubah terus di tanggal 4 Desember itu korban iseng merekam situasi yang ada di meja makan itu. Setelah itu korban mandi, setelah mandi korban masih ini kayak anggapnya enggak ada kayak sampai spermanya dicampurkan itu. Korban mandi terus makan makanan itu, baru setelah itu korban melihat video itu. Sementara atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 281 KUHP tentang kejahatan terhadap kesopanan dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan.